Anda menyaksikan News Update pukul 14 waktu Indonesia Barat. Pemirsa petugas menyemprotkan cairan disinfektan ke seluruh pasar Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Hal itu dilakukan pada hari kedua penutupan pasar karena 41 pedagang dinyatakan positif corona. Aktivitas jual beli di pasar Cempaka Putih, Jakarta Pusat masih ditutup. Seluruh kios belum boleh buka karena pengelola pasar masih melakukan sterilisasi dan menyemprotkan cairan disinfektan selama 3 hari. Pasar Cempaka Putih akan kembali dibuka pada 16 Juli mendatang. Sebelumnya dari hasil tes swab, 41 pedagang dinyatakan positif COVID-19. Kasus itu menambah daftar panjang pasar sebagai kluster penularan virus corona. Penyemprotan disinfektan ini kita sudah dilakukan rutin dalam hal ini setiap minggu dua kali secara mandiri. Dampak daripada COVID-19 hasil swab kemarin, ada beberapa pedagang yang terkena terdampak COVID-19. Dalam hal ini kami lakukan penyemprotan ini dari Damkar dan untuk kita lakukan rutinitas mulai dari hari kemarin, kita sudah lakukan hari ini dan hari besok kita lakukan juga penyemprotan secara.